Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kepada Papua yang datang ke pemerintah, ke kantor Menkopol Hukam, serta pimpinan resmi di Papua, baik itu pemerintah daerah maupun DPRD yang menyatakan dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menangani tindak-tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua. Sejalan dengan itu semua, dengan pernyataan-pernyataan mereka itu, maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kegerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Teroris, jadi yang dinyatakan oleh Ketua MPR, BN, Polri, TNI, dan tokoh-tokoh Papua yang datang ke sini, menyatakan mereka yang melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal, itu secara masif. Ini sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor lima tahun 2018, dimana yang dikatakan teroris itu adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. Teroris, sedangkan terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut. Secara meluas, yang dapat menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan. Nah, berdasar definisi yang dicantumkan di dalam undang-undang nomor lima tahun 2018, maka apa yang dilakukan oleh KAKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris. Untuk itu, maka pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait, itu segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur, terukur menurut hukum. Dalam arti, jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil. Saudara, sikap pemerintah dan rakyat Indonesia, termasuk rakyat Papua, itu sudah tegas berpedoman pada Resolusi Majelis Umum PBB nomor 2504 tahun 1969 tentang penentuan pendapat rakyat Papua, maka Papua termasuk Papua Barat itu adalah bagian sah dari negara kesatuan Republik Indonesia. Resolusi Majelis Umum PBB pada waktu itu, tidak ada satupun negara yang menolaknya. Semuanya mendukung dan setuju hasil penentuan pendapat rakyat tahun 1969 bahwa Papua dengan Papuanya itu sudah menjadi bagian sah dari negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, setiap kekerasan, tindak kekerasan yang memenuhi unsur-unsur Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 kita nyatakan sebagai gerakan teror. Dan secara hukum pula, kami akan segera memprosesnya sebagai gerakan terorisme yang tercatat di dalam agenda hukum kita. Selain resolusi PBB nomor 2504 tahun 1969 itu, berdasar laporan yang dihimpun atau diformulasikan kemudian oleh Menteri Luar Negeri, di dunia internasional ini sekarang tidak ada satu forum resmi pun yang mau membicarakan lepasnya Papua dari negara kesatuan Republik Indonesia. Di PBB juga sudah tidak pernah lagi, di forum-forum apapun tidak pernah, bahwa mungkin ada orang yang datang ke sebuah parlemen lalu diterima tapi tidak diagendakan sebagai pengambilan keputusan, itu iya. Masalah Papua yang sekarang sedang kita tangani dengan sebaik-baiknya adalah masalah isu penataan lingkungan hidup, isu kesejahteraan dan sebagainya, bukan isu kemerdekaan. Sehingga kita sudah mengeluarkan impres, pemerintah sudah mengeluarkan impres nomor 9 tahun 2020 yang menginstruksikan penyelesaian masalah Papua dengan penyelesaian kesejahteraan, bukan dengan penyelesaian bersenjata. Tidak ada gerakan atau tindakan bersenjata terhadap rakyat Papua, tetapi ada tindakan penegakan hukum, ada pun pemberantasan terhadap terorisme, itu bukan terhadap rakyat Papua, tetapi terhadap segelintir orang. Karena berdasar hasil survei, lebih dari 92 persen mereka pro-republik, kemudian hanya ada beberapa gelintir orang yang melakukan pemberontakan secara sembunyi-sembunyi, sehingga mereka itu melakukan gerakan separatisme yang kemudian tindakan-tindakannya merupakan gerakan terorisme. Cukup? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Isin Pak Dian dari Harian Gompas, Pak. Setelah dinyatakan bahwa kelompok kriminal bersenjata itu merupakan gerakan terorisme, berarti penanganan yang dilakukan di sana itu menggunakan pendekatan keamanan negara ya, Pak. Dan secara teknisnya itu berapa pasukan yang akan dikirim ke sana, Pak. Yang kedua, banyak pengamat masalah Papua yang mengusulkan agar dibuka ruang dialog untuk menyelesaikan masalah di sana, karena kalau kekerasan dan kekerasan itu mungkin tidak tepat untuk menanggapi masalah di sana. Apa sih, Pak, kendalanya dialog ini sulit dilakukan di Papua? Siapa bilang sulit dilakukan? Kita berdialog terus, berdialog terus. Dengan tokoh-tokohnya, pimpinan DPR-nya semuanya datang ke sini, tokoh adatnya datang ke sini, tokoh gerejanya datang ke sini. Dialog kita dan mereka minta agar Papua itu dibangun secara lebih komprehensif. Mereka tetap menolak tindakan separatis. Oleh sebab itu, kalau Anda tanya yang pertama tadi, berapa kekuatan? Ya, kita hanya menghadapi segelintir orang, bukan menghadapi rakyat Papua. Oleh sebab itu akan dilakukan menurut undang-undang. Siapa itu yang melakukan? Satu yang di depan itu polisi. Dengan bantuan penebalan dari TNI. Itu saja undang-undangnya. Dan itu tidak perlu banyak, tinggal dikoordinasikan. Menurut istilah Presiden kemarin, Bapak Presiden mengatakan, nanti disinergikan saja, jangan jalan sendiri-sendiri. Pangdam, Kapolda, itu supaya berkoordinasi dengan baik di bawah bimbingan Kapolri dan Panglima TNI. Sehingga semua terkoordinasi. BIN tetap diminta untuk melakukan kegiatan-kegiatan intelijen yang sifatnya lebih politis. Lebih politis itu misalnya penggalangan terhadap tokoh-tokoh, mengidentifikasi lokasi-lokasi, kemudian melakukan penggalangan diplomasi bersama kementerian luar negeri terhadap negara-negara sekitar di Pasifik atau negara-negara lain yang menjadi tempat pelarian orang-orang separatis. Juga ber? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.